bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian ya penyelesaian daripada pp manajemen teman teman ya atau penyelesaian honorer itu sendiri menjadi aparatur sipil negara jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini silahkan di simak videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada suara-suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya oke disini teman teman bisa lihat kita sudah berada pada website resmi mempan rb disini kita lihat tanggalnya 12 Maret dimana di informasikan bahwa seluruh aspek subtansi terpenuhi RPP manajemen ASN menuju titik akhir nah ini yang kita tunggu-tunggu titik akhir ini nah kita coba buka dan melihat bersama-sama informasi kali ini nah ini 12 Maret ini baru 822 kali dilihat teman teman ya nah ini ada Pak Mempan rencana peraturan pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara atau ASN mendekati hasil akhir dimana aspek-aspek subtansi dalam aturan tersebut sudah 100% terpenuhi Alhamdulillah teman teman ya sudah 100% terpenuhi aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan pembangunan nasional Menteri Pendayakunan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Aswar Anas memimpin rapat pembahasan progres RPP Manajemen ASN secara virtual RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden setelah 100% aspek terpenuhi targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan Alhamdulillah ya jadi disini targetnya memang 30 April atau di akhir bulan depan total ada 22 BAP yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi perencanaan kebutuhan pengadaan ASN nah ini pengadaan ASN digitalisasi hingga hak dan kewajiban ASN nah ini teman-teman ya yang ditunggu-tunggu adalah pengadaan ASN jadi ada 22 BAP dan dari 305 pasal dia menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini pertama penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif teman-teman ya oke disini teman-teman bisa lihat ini dari layar pada saat daring rencana kebijakan terkait penataan non-ASN yang pertama disini peraturan mempan pengadaan ASN tahun 2024 di sustro nomor 2 keputusan mempan nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah terus ada keputusan mempan 173 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN dan di poin keempat keputusan menteri pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K penambahan ketentuan terkait jabatan kalau yang poin kedua adalah penambahan nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar terus di nomor 3 membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar nah ini membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar terus yang di poin keempat yang keputusan mempan tentang mekanisme seleksi P3K yaitu adalah pengaturan prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari XTHK 2 non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya nah teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan sepertinya sudah bisa bernafas lega begitu teman-teman ya karena disini kalimatnya adalah pengaturan prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah yang mana terdiri dari XTHK 2 yang kedua adalah non-ASN pada pendataan BKN nah yang ikut pendataan di tahun 2022 yang lalu dan non-ASN lainnya nah non-ASN lainnya nah teman-teman yang berarti bisa dikatakan itu termasuk yang di luar daripada pendataan ini resmi teman-teman ya selama ini kalau ada pensiun untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual maksudnya tahunan sementara ada ASN yang meninggal atau risen sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN atau honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari artinya bukan menyelesaikan masalah ketika ada yang resign atau ada yang keluar atau apa terus digantikan dengan honorer itu bukan solusi menurut mempan teman-teman ya karena disini kalimatnya itu menjadi masalah kemudian menjadi masalah di kemudian hari mulai memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen nah semakin diperjelas ya 3 kali siklus rekrutmen selanjutnya terkait kemudahan mobilitas talenta nasional dalam aturan terdahulu mobilitas talenta hanya dalam dalam dan antar instansi pemerintah alas mengungkapkan talenta-talenta SN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja sementara masih terdapat kekurangan dan kebutuhan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T tertinggal terdepan dan terluar sehingga dengan PP ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam antar instansi maupun di luar instansi yang menutup kesenjangan talenta karena memang hanya sedikit sekali honorer yang mau menjadi aparatur sipil negara di daerah 3T nah teman-teman ya disini jelas sekali kita akan atur kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T jadi ini yang sudah memang di 3T bekerja ya pastinya biasa-biasa saja teman-teman ya apalagi ini akan diatur insentif khusus lanjutnya diuraikan RPP Management ISN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ISN yang tidak lagi klasikal seperti penataran pola pengembangan mengutamakan experiential learning seperti magang on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara sejalan dengan itu maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi jelas Anas terkait dengan kinerja permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi untuk itu nah disini dikatakan ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel polri serta sebaliknya tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat serta diselesaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI atau polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik ungkap Anas nah teman-teman ya Alhamdulillah Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN platform digital manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur platform digital manajemen ASN dengan memuat seluruh data manajemen ASN platform digital manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagian besar dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional instansi pemerintah wajib menggunakan platform digital manajemen ASN sebelumnya Kementerian Pan-RB menggandeng para pakar dan akademisi untuk turut memberi masukan pada RPP ini jadi dalam penyusunan RPP ini rancangan peraturan pemerintah ini disini mempun menggandeng para pakar dan juga para akademisi teman-teman ya kita telah melibatkan para akademisi untuk memperkaya referensi dan sudut pandan lain dari pakar dan profesional agar PP manajemen ASN yang kita hasilkan nanti berkualitas dan tentu implementatif di lapangan minggu ini insyaallah kita akan juga minta masukan dari DPR RI atau komisi 2 nah minggu ini nah teman-teman silahkan tunggu dan puntu terus channel ini admin juga akan insyaallah berusaha ya bisa membagikan pertemuan antara mempan dengan DPR RI tepatnya komisi 2 nah teman-teman ya jadi mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan admin sekali lagi ingin mengingatkan bahwa RPP manajemen ASN sudah rampu dan ada 22 bab ada 22 bab teman-teman ya dari 305 pasal nantinya yang akan lahir pada PP manajemen ASN silahkan tunggu informasi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh